Jalan Jinjit Atau berjalan dengan ujung jari kaki saja yang berjejak atau berjengket Anda bisa melakukan jalan jinjit beberapa menit dan tidak perlu lama untuk mendapatkan manfaatnya Dan tentunya harus dilakukan secara rutin Jalan jinjit ini bisa dilakukan dimanapun, baik di rumah maupun di tempat kerja Bahkan bisa dilakukan sembari bekerja atau khusus Anda para wanita yang sudah berkeluarga Anda bisa melakukan jalan jinjit sambil beraktivitas membasihkan rumah Simple bukan? Lalu apa manfaat jalan jinjit itu sendiri? Berikut penjelasannya Manfaat jalan jinjit yang pertama ialah mengecilkan betis Bagi Anda yang memiliki betis besar dan ingin mengecilkannya Maka Anda harus memanfaatkan jari kaki untuk berjinjit Sebab saat sedang jinjit jaringan otot pada betis Baik otot selius atau otot gastromenius akan lebih terlatih perasaan konstruksi Jika ingin hasil yang lebih maksimal, lakukanlah jinjit sambil jalan secara rutin Dan bagi wanita, Anda akan lebih pede memakai daster dengan betis yang lebih langsing tentunya Manfaat kedua ialah dengan berjinjit kita bisa mengecilkan paha Paha adalah salah satu bagian tubuh yang sangat sulit untuk dibentuk Bahkan banyak orang yang telah melakukan berbagai cara untuk menghilangkan lemak pada paha Namun hasilnya nihil Jika Anda ingin menghilangkan lemak pada paha secara efektif Maka Anda bisa melakukan olahraga jinjit setiap hari minimal 10 menit Biasanya saat melakukan jinjit, otot paha akan terasa sakit Maka Anda harus menahan beberapa saat Sebab otot pada paha sedang bekerja dalam mengencangkan jaringan yang kendur Dan menghilangkan lemaknya Dan manfaat yang terakhir ialah mengencangkan bokong Bokong atau pantat yang kencang adalah impian bagi setiap wanita Untuk mendapatkan bentuk bokong yang kencang Biasanya para wanita menggunakan sepatu hak tinggi Mulai sekarang Anda tidak membutuhkannya lagi Sebab dengan berjinjit setiap hari bisa membuat bokong Anda menjadi kencang Sebenarnya konsep dari berjinjit dan menggunakan hak tinggi adalah sama-sama Sama-sama meninggikan betis agar bokong menjadi lebih terangkat Gerakan berjalan jinjit ini memang agak sulit kalau belum terbiasa Namun Anda dapat mensiasatinya dengan berpegangan pada tembok Atau bidang benda lainnya guna menyeimbangkan badan Anda Kalau sudah terbiasa berjalan jinjit akan lebih mudah Nah sudah tahu bukan manfaat jalan jinjit untuk kesehatan kita? So yuk kita lakukan Demikian yang bisa saya sampaikan kali ini Semoga bermanfaat See you Terima kasih